Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel ibu komputeran pendidikan Baik di video kali ini channel ibu komputeran pendidikan Akan berbagi tutorial cara melakukan reset pabrik setobok DVB T2 metric apple hd merah Dan bagaimana cara melakukan resetnya dengan benar Dan sekaligus melakukan scan siarannya Silahkan simak video ini hingga selesai Oke kita akan langsung ke video tutorialnya Berikut ini adalah box metric yang akan kita reset Yaitu metric apple hd box merah yang seperti ini Nah ini boxnya Oke seperti biasa untuk melakukan reset Pada setobok metric apple hd merah Silahkan tekan menu Oke pada remote stb atau setoboknya tekan menu Hingga nanti muncul tampilan menunya seperti ini Kemudian masuk ke menu sistem Setelah masuk ke sistem silahkan pilih reset pabrik Nah ini dia reset pabrik Muncul kata sandi yang harus kita masukkan Secara default kata sandinya itu 0 sebanyak 6 kali Jadi isikan 0, 0, 0, 0, 0, dan 0 Jika belum dirubah kata sandinya itu 0 sebanyak 6 kali Kemudian muncul seperti ini reset pabrik Yakin mengatur ulang silahkan tekan ok Nah ini akan melakukan restart setoboknya Biarkan hingga nanti muncul petunjuk pemasangan ulang Seperti kita saat melakukan instalasi setobok di awal sekali Nah mungkin tujuan reset ini mungkin ada yang error atau trouble setoboknya Dan bingung dan bisa mencoba melakukan reset pabrik ini Agar kembali ke pengaturan awal atau pengaturan default Oke kita tunggu loadingnya Ini sedang loading setobok metricnya Oke akan muncul petunjuk pemasangan Ini ada bahasa OSD Ini biarkan kita isikan kode POS Untuk kode POS ini sesuai dengan daerah teman-teman Untuk daya antena jika ingin di offkan silahkan di offkan Untuk fitur daya antena ini sudah pernah dibahas di channel ini Jadi untuk yang masih bingung silahkan cek di akhir video Itu ada pembahasannya tentang fitur daya antena ini Oke silahkan masukkan kode POS Ini kode POS sesuai dengan wilayah kita masing-masing Atau daerah kita masing-masing Setelah itu pilih cari siaran Nah ini proses melakukan scan siaran Dan proses ini silahkan ditunggu hingga nanti mendapatkan siaran Jadi nanti jika sinyal TV digitalnya dapat Seperti kualitas yang ini dapat Nanti akan muncul siarannya seperti ini Oke jadi jika kekuatan full namun kualitas kosong Itu tidak akan mendapatkan siaran Jadi kualitas ini harus didapatkan Untuk kualitas ini tentunya berdasarkan frekuensi atau mug di wilayah kita masing-masing Jika sudah sesuai mug namun belum mendapatkan kualitas sinyal Silahkan dirubah arah antenanya atau ketinggiannya Untuk yang daerahnya jauh dari jangkauan atau dari pemancar Direkomendasikan antenanya menggunakan antena outdoor Jadi bukan menggunakan antena indoor Oke kita tunggu disini Nah ini sudah 15 channel atau siaran yang didapat Nah ini kualitas Nah ini kualitas terisi Itu frekuensi 6, 5, 8 Nah ini untuk frekuensi di daerah yang saya scan ini Untuk di wilayah teman-teman itu pasti berbeda-beda Mug dan frekuensinya Dan jumlah siaran yang didapat pun pasti berbeda-beda Untuk di daerah saya itu hanya 24 channel itu sudah full siarannya Nah ini 24 siaran atau channel Oke nanti akan melakukan simpan secara otomatis jika sudah selesai Nah ini sampai 27 proses skannya Nah simpan otomatis Dan akan kembali ke tampilan televisinya Kita cek tekan OK Untuk mengecek daftar siaran yang sudah didapat dan sudah di scan ulang Nah ini yang sudah di scan Oke mungkin hanya saja untuk tutorial cara melakukan reset pabrik Saya Tobok Metric Apple HD Merah Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini